Otewe, Oproleti, I want you, Otewe Kenapa lagi, kenapa Ki? Kenapa Ki? Kok girang banget, kok girang banget? Sedih, sedih Girang dari mana? Kenapa? Setiap minggu aku rame terus Rame terus Emang Ki itu emang nggak, jangan kan tiap minggu, tiap hari muncul di epi epi di tiktok Epi epi nggak ada abis-abisnya dia lagi Udah epi epi muncul di otw lagi Beda itu memang program Program Maksud itu kan di tiktok Di tiktok Lu nggak abis-abis nih, banyak banget Kasih tau dah bang Liki Ini gua dikenalnya sebagai polisi yang selalu kritik masalah nepotisme dan ketidakadilan Gua nggak mau dicap kayak Kiki Kok kritiknya sok keras tapi ditawarin bahasa nggak nolat Aaaaaaah Lu peniknya nggak bakal mau kan tawarin-tawarin kayak gitu kan? Ya Enggak lah, nepotisme itu namanya Aku ada tawaran Apa? Kan mau pilkada bentar lagi Ini cuma posting foto fit 1, 2M jadi buzzer mau nggak? Boleh lah Boleh lah Boleh lah Boleh lah Aaaaah Aaaaah Jadi kayaknya lama Itu Itu Ini lengkapnya Ini pilon lengkapnya Tapi udah ramy udah kepotnya kemoto Motivasi orang motong-motong tuh buat apa sih memang mau ngebakar kamu, apa gimana ya? Iya, pengiringan opini yang sifatnya negatif, video belum kelar dipotong dikasih caption, itu dia. Udah gitu kan tipikal-tipikal penonton media sosial kita kan nontonnya mentah-mentah, udah hanya Instagram kita yang rame. Masalahnya komen-komen yang langsung kita juga, ah kita ngeliat kayaknya serem banget ini. Iya, apa sih katanya itu? Uang roasting, pas di roasting, kelabakan. Iya, aku tuh kan pas waktu rame-rame, jadi aku waktu itu lagi gak liat ada rame-rame itu kan. Karena rame nya pertama di X tuh, itu Pak Andika yang WA aku duluan. Karena kan pada Kiki lu udah tau belum ada lagi rame di Twitter, waktu bilang di Twitter. Apa ya Pak Andika kata aku, ini terus kasih liat lah nih, awalnya akun ini yang video kita itu dipotong. Kita tuh udah janjian kan? Iya, udah janjian. Kan udah lupa pasti janjian tuh. Bener. Terus, oh iya, baru aku liat tuh, oh dipotong sampe situ. Nah pas aku liat, yah Inma yang upload ibaratnya akun, yah akun dulu pecinta 0103. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Astaga. Aku gak masalah, karena kita kagak kenal. Iya. Bodoh amat. Makin hari, kok makin rame Instagram saya. Rame. Pas saya liat, oh di ramein kok Ernest. Pertanyaan gini. Pertanyaan gini. Pertanyaan gini. Pertanyaan gini. Pertanyaan gini. Padahal kan itu nonton tapennya, abang-abangan gini. Oh iya. Pertanyaan gini. Nah itu tuh kenapa aku upload versi lengkapnya. Karena aku gak elaks sama Andika. Oh iya bener dong. Orang-orang nyerangnya ke Pak Andika juga. Oh kok ternyata Andika musuhin Kiki. Andika nyerang Kiki. Terus kayak, ternyata di lapor Pak gak akur. Nah aku tuh maksudnya, lah orang kita janjian komedi gitu. Iya begitu. Itu makanya buat. Itu realnya ya. Jadi buat temen-temen yang lagi nonton sekarang. Ayo ramein lagi kita bakar lagi. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. impunnya lagi. Halo. Eh Kiki. Itu lanjut aku guys. Haluk sekali. Ya Ong 아니야. Haluk sekali. Hai ga main. Ini cantik dan kata. Cantik banget. Hastri kem mungkin. Kayak biarinih hidup ya. Ini loh. Susah cantiknya. Aku kira anak SD dari mana. Halo. Itu anak SD. Ada pegerangan kawan. Ini loh. Aku tuh kesini pengen ngasilit. Aku baru habis bikin biasa hobi aku, bikin sabun organik sendiri. Sabun organik sendiri? Apaan tuh? Ini sabunnya, kalian harus cobain. Sabun bisa buat, ini namanya sabun kastil. Sabun kastil. Aku bikin pake minyak zaitun, minyak kelapa, pake minyak almond, kacang almond. Apa minyak muka dia katanya? Iya. Itu muka berminyak. Kalau itu muka berminyak. Nanti itu beracun. Boleh beracun. A'ah. Nanti jadi kayak aku dari gemuk langsung dulu. Oke. Boleh liat? Boleh. Mas Tio. Ini bagus, cocok. Gak jadi artis, pake sabun cair. Mas pake sabun batang di borongan. Sini yuk, sini yuk. Ayo, ayo, ayo. Coba liat, Ciki. Ini katanya, buat dari bahan ada zaitunnya. Bener gak? Bener, bener. Ada mandranya. A'ah, atur. A'ah, atur. A'ah, atur mas. Udah lama, dagang sabun. Aku gak dagang sih. Oh, best banget. Aku tuh hobi aja. Aku duduk di mana nih? Sini, 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 Kak. Aku tuh hobi aja bikin-bikin sendiri. Terus aku kasih ke temen-temen deket aku, keluarga aku. Emang rajin dia. Suka. Tapi kaca-kaca itu tuh lagi pas banget. Kita emang butuh. Ini wangi gak sih? Enggak ada baunya. Jadi aku emang bener-bener moral. Hei. Tuh, ke situ. Kalau mau coba itu bisa nyala gak airnya? Oke. Masa air. Terus apa yang keluar dari sini? Kamu aja. Hei. Eh kenapa sih? Di, lu bener-bener apa sih? Gue sama cewek salah. Gue sama laki salah. Gue sama siapa? Hei. Tadi kita abis bahas Kak Caca. Iya. Iya bener. Kita tuh abis bahas soal kita-kita ini yang baru merancang jadi publik sih Gun. Pernah hujatan orang. Betul. Tapi Kak Caca udah dari 10 tahun. Iya. Yang tertentu. Pernah juga gak sih? Jadi 4 tahun sebetulnya. 4 tahun. 4 tahun. Cuma aku 4 sampe 10 tahun itu main iklan, fashion show, model, main sinetron baru umur 10. Umur 10 tahun udah berkiprah di dunia sinetron. Saat kita 10 tahun kita masih main layangan. Iya. Tapi kita masih minta duit sama emak. Tentara Mas Tanda umur 10 tahun dia sudah menghasilkan uang. Iya. Loh gimana tuh kamu? Cara ngapain netizen gitu. Maksudnya sama kayak Pola. Kayak sekarang gak? Kalau sekarang kan apa-apa media sosial kan. Iya. Jadi langsung kayak nyampe ke kita dan bisa kita bisa lihat. Kalau kakak sendiri gimana pada saat dulu? Kalau dulu tuh gak langsung tau ya. Karena kan gak kayak jaman sekarang ada sosmed-sosmed ini. Iya. Tapi lebih kejam dan lebih terdengar tuh jaman sekarang sih. Cuma kalau menurut aku, aku punya mindset. Kalau orang itu gak harus jadi public figure untuk punya hater. Dan tanda-tanda, ya bener gak? Kenapa-kenapa yang sekolah di daerah mana, pelosok mana itu juga ada aja temen sekolahnya yang gak suka sama dia. Tapi biasanya orang yang gak suka sama kita itu bisa jadi karena kita punya kelebihan yang mereka pengen miliki juga. Tapi mereka gak punya memiliki kelebihan itu atau gak berani. Siri. Iya, iya. Menurutkan jelen. Menurutkan jelen. Menurutkan jelen. Menurutkan jelen. Menurutkan jelen. Ini kayak life goals. Itu gak sih punya haters? Iya betul. Aku juga pernah baca apa ya kayak sebuah quotes gitu loh. Jarwo, jarwo. Boat! 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 Kalau ada yang ngomongin kejelekan kamu, ada yang ngomongin kamu artinya value kamu di atas dia. Nice. Oh. Karena gak mungkin seorang CEO ngegosipin OB. Yes. Waaaa! Boat ga! Bener.. Meritinya pasti di bawah kamu. Karena biasanya OB yang gosipin CEO. OOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOh. Ini kan berarti syuting udah 10 tahun itu langsung yang, itu gak sih, sinetron apa? Bidakara. Bidakari! Bidakanglah bidadari. Ini kan siap lagunya ya. Nonton dong. Berita-cita aku pengen pake sayap terus yang begini-begini. Oh dari Merpati, Merpati. Sampai aku SD itu umurnya tau depan sekolahan. Mau jadi apa luar cita-citanya, aku mau jadi ibu pri. Anwar kamu lagi. Kan namanya bocah ya pada saat itu ya. Berarti kamu namanya BST. Apa itu? B**** sejak dini. B**** sejak dini. Bukan dini. Ada lagunya kan dini. Satu. Satu. Itu gimana sih kalau kita lihat kan karakternya bener-bener ini ya? Nempel. Nempel banget sama kamu gitu. Nempel banget sama kamu gitu. Saat itu gitu gimana. Jadi Lala itu kan karakternya pemaaf. Dia itu banyak mengalami ibu tidinya yang menindas dia. Teman-teman sekolahin ngebully dia. Tapi dia itu selalu berhati baik. Dia selalu memaafkan orang. Selalu ikhlas. Sampai dia punya kayak ibu pri yang ngejagain dia selalu. Iya betul. Nah jadinya tuh. Dan itu aku panjang kan mainin karakter itu selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi itu nempel banget. Bahkan sampai sekarang aja aku udah punya anak yang udah umurnya 11-12 tahun aja. Orang tuh kadang-kadang masih suka. Wah back to Lala. Misalnya kayak ngeliat foto aku sekarang di Instagram. Kamu ini back to Lala nih. Masih nempel banget. Lala tuh kayak gak bisa lepas dari kepala orang gitu. Buat banget karakter Lala iya. Maksudnya kayak kaca-kaca kehidupan sehari-hari tuh. Pernah ngerasa kayak gak apa-apa deh gue dijualin. Jadi kebawa karaktennya si Lala tuh ke kehidupan gitu. Aku sempet mengalami apa ya. Awalnya sih aku ini ya. Aku cerita sedikit. Aku tuh ngalamin yang namanya sindrom Lala. Apa tuh? Artinya adalah. Aku kan merangin karakter Lala kan bertahun-tahun. Terus aku tuh harus kayak melewati fase. Sampai aku harus belajar. Oke gue mesti bisa stand up kalo dibully. Karena aku akhirnya lama-lama jadi kayak. Yaudah deh gue kalo misalnya ada yang menyalahgunakan. Atau bersikap buruk aku. Aku diemin aja. Karena aku kayak terlalu. Master I. Master I. Sampai aku harus belajar teknik-teknik. Untuk bisa ngomong sama orang. Yang direct. Yang to the point. Biar orang bisa lebih nge-respect aku. Tapi dengan cara yang baik juga ya gitu. Tapi baiknya Lala adalah. Dia tuh punya keyakinan yang kuat. Kalo dia selalu dijaga sama yang maha kuasa. Nah itu juga nempel ya. Ada sisi positifnya ya. Bahwa kita percaya kalo kita akan dijaga. Alah di dunia nyata. Tidak dilindungi oleh peri gitu kan. Dilindungi oleh Tuhan. Itu dari Lala. Kalo dari Po gimana? Kak Caca punya gak sih? Kalo kita kan syuting kan punya temen nih. Temen kesaharian deket ya. Ada syuting kadiki. Ada kiki. Kalo Kak Caca dulu ada gak temen deket yang. Dari syuting tuh sampe kehidupan nyata. Yang bener-bener deket banget sama kata? Aku aja kita. Gak ada. Itu sih kan baru ketemu. Baru ketemu. Baru ketemu. Kita baru ketemu. Caca. Hanika. 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 Oke ngomong-ngomong tadi tuh mendeket. Dari lokasi syuting aku tuh deket sama Nia Ramadhani. Oh iya. Sampai sekarang masih sahabatan. Oh masih. Masih sahabatan. Itu berarti udah. 20 tahun kita sahabatan. Dan sampe udah punya sama-sama punya anak. Dia punya anak tiga. Sampai sekarang masih sesuai support. Bahkan si Sienna sama Mikaela jadi temenan juga sekarang. Temenan juga. Iya. Pas ketemuan tuh mereka bikin konten bareng. Kaca sama kan. Iya. Seru banget ya. Seru banget. Sahabatan anak-anaknya juga ya sahabatan juga. Padahal waktu di filmnya kan musuhan seolah-olah ya. Disiksa mulu. Iya gue baru inget di apa di siniaturnya dia musuhan ya. Iya. Nia tuh pacarnya bom-bom. Bom-bom. Iya. Dia anaknya Gumala Barbie kan. Engga. Tapi pacarnya yang karna jadi A&T. Itu karena air poinnya. Itu kan aku penggutang. Lo nonton yang mana sih lo nonton. Ini siniatur Widadar kamu nonton sahur sepuh kayaknya. Terakhir ketemu sama kan Nia kapan? Terakhir ketemu kapan ya? Seminggu lalu kalau gak apa dua minggu lalu gitu. Lebih banget ya emang. Seintes itu ya. Masih-masih tetep deket ya. Masih tetep deket ya. Iya memang harus kayak begitu kan. Berjuang sama-sama. Iya kan. Pada akhirnya di kehidupan nyata pun harus bersama-sama. Masih itu. Masih itu. Sama-sama berteman di depan kamera. Dan akhirnya udah ngomongin. Masih. 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 Pokoknya jangan kemana-mana tetap di OTW pokoknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.